Hai Oke Halo teman-teman semua kembali lagi channel baik iguana Oke teman-teman jadi Kayu saya akan membahas tentang perawatan iguana yang sangat mudah ya Oke kita akan ke kandang baby iguana dulu teman-teman kita ke kandang baby iguana dulu temen-temen ya bisa dilihat perawatannya sangat mudah sekali ini lebih perawatannya lebih agak banyak daripada leopard gecko kemarin temen-temen ya Jadi kalau iguana ya sama halnya dengan leopard gecko dikasih makan membersihkan kandang tapi bukan hanya itu saja temen-temen kalau iguana perlu dijemur ya nah dijemur di luar seperti itu nah seperti indukan indukan itulah nah tapi kalau untuk baby ini untuk baby sudah bisa sebenarnya ukuran segini ini untuk full outdoor teman-teman cuma cuma masih belum ada kandangnya ya ini kalau taruh luar takutnya dimakan kucing lagi nanti ya jadi semi dijemur ya bentar aja ya enggak usah lama-lama dulu kan para baby iguana ini juga pernah tinggal di kandang atas temen-temen ya waktu masih puluhan ekor mereka tinggal di kandang atas pasti sedikit balik lagi ke kandang sini ya jadi perawatannya kasih makan bersihkan kandang jemur ya dan jangan lupa kalau iguana ini pertumbuhannya lumayan cepat daripada leopard gecko ya selain lumayan cepat ukuran mereka juga bisa sangat besar temen-temen ya sampai apa namanya mentok itu sekitar 1,8 1 1,8 1,9 bahkan ada yang 2 meter temen-temen ya itu untuk yang jumbo sekali 2 meter mentok gitu ini bekas putus dulu tapi bukan kucing ya ini enggak tahu dia memutuskan sendiri temen-temen mungkin kecepit terus diputuskan sama dia masukkan saja nah jadi perawatannya cukup simpel tapi jangan lupa kalau iguana ini harus di handle temen-temen berbeda dengan gecko gecko nggak usah di handle pun dia sudah jinak ya sudah jinak tapi kalau iguana ini ini harus di handle kebetulan di sini sering di handle sering saya handle ya ini kebetulan di sini sering saya handle temen-temen ini untuk bahan indukan ya oh belang ya tapi belum full mutasi untuk indukan bagus ini ini nanti untuk indukan saya temen-temen eh ini ini perawatan baby iguana muantap ya ini harus sering jendel kalau nggak di handle bahaya bro dia agresif sangat agresif malahan ya kalau nggak di handle ini ke kita kembalikan dulu dia lalu untuk settingan kandangnya sendiri sangat gamau sekali tinggal di kalian kasih kayu-kayu seperti ini untuk tangkringan mereka ya soalnya mereka lebih suka ketinggian temen-temen ya itu kalau kandang seperti ini harus seenggaknya kasih tangkringan seperti ini lah nah kalau dia nyantol seperti itu kasian juga kurang nyaman juga ya nanti kita akan bahas yang buntung-buntung seperti ini temen-temen ya korban keganasan kucing kita akan bahas ya nanti ya sekarang kita bahas nanti di mungkin next video ini nah kalau seperti Ares ini ini beda lagi ini saya kasih satu kandang satu ekor agar dia tetap mulus ya jadi tidak ada bekas cakaran cakaran di badannya temen-temen bentar saya ambil dulu ya nah ini Ares ya salah satu iguana tetasan sendiri yang wah kerennya seperti ini bro boleh dari spek ya mutasinya yang masih belum full ini karakternya ini kelihatannya jantan ya kelihatannya tapi masih belum tahu lagi ini Ares lama rawatan indoor kalau temen-temen ingin membuat iguana kalian mulus satu kandang satu ekor di soliter ya perawatannya simple ya nggak usah susah-susah ini ekornya mantap sering free room dia jadi terbiasa dengan manusia dan anteng kalau yang koloni seringnya sering ini sebenarnya nggak ya dipegangi satu-satu pas dimandikan temen-temen pas dimandikan dulu disikat satu-satu ya soalnya kalau di koloni pasti ada badan yang kotor terkena apa ya kotoran dari temennya itu kalau nggak dibersihkan kasihan ya ini Ares biar dia masuk karakternya bagus ini Ares Lalu ada roket ini salah satu soliteran saya yang jarang saya pegang ya jadi ini agak agresif dikit karakternya mentalnya preman dia hijaunya lebih bersih daripada Ares atau lebih cerah ya bisa dilihat hijaunya sangat menyala sekali ya untuk roket tapi ya gitu speknya ini lebih kecil tapi dia tegak lurus ke atas temen-temen daripada Ares jadi punya kelebihan sendiri-sendiri lah roket dan Ares ini nanti saya akan biasakan pegang roket ya oke temen-temen jadi mungkin cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini tentang pembahasan perawatan iguana sangat mudah sekali untuk yang sudah besar seperti ini perawatannya sama cuma fasilitasnya yang beda temen-temen jadi temen-temen harus menyiapkan kandang yang lebih besar ya daripada bb iguana ya ini saya kandang ini nanti akan saya review lagi kandangnya soalnya bagaimana yang tanya ukuran 80 x 150 temen-temen 150 ya tingginya 80 itu untuk satu kandang kalau dua kandang ini tingginya sekitar dua meter termasuk dari ini kaki-kaki yang tengah ini pembatasnya ini ya nanti akan saya bahas di next video lah ya sambil saya chat ulang biar gak berkara temen-temen biar enak di lihat oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang gini reptil khususnya iguana, wipargego, kurakura sul kata dan bird red dragon untuk bb iguana stok tinggal satu stok tinggal satu terserah pilih yang mana nanti akan saya tentukan harganya temen-temen oke yang pasti kalau ares beda harga rokel beda harga temen-temen ya kalau yang koloni ya harga normal lah terima kasih sudah menonton bye